Sebuah video yang menampilkan petugas dinas perhubungan DKI Jakarta naik di atas kap mobil yang sedang melaju viral di media sosial. Petugas disuhup itu panik melihat pengembudi mobil memacu kendarannya dengan kencang di jalanan. Dalam video yang ramai beredar di media sosial ini, awalnya tampak sejumlah petugas dinas perhubungan DKI Jakarta mengadang pengendara mobil. Pengendara kemudian merekam peristiwa itu dari dalam, petugas disuhup DKI meminta pengendara untuk membuka mobilnya. Namun, pengendara tak menurut permintaan petugas tersebut. Sang pengendara berulang kali bertanya mengapa ia harus membuka kaca mobilnya. Petugas disuhup DKI lantas meminta pengendara menepikan mobilnya. Setelah melaju perlahan, pengendara kemudian tancap gas. Tak bisa menghindar petugas disuhup yang berada di depan mobil bertengker di kap mobil yang melaju itu. Petugas itu terus bertahan karena laju mobil yang terus mengencang. Mukanya terlihat panik dan beberapa kali meneriakan kata bahaya kepada sang pengembudi mobil. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, peristiwa itu terjadi ketika anggota disuhup DKI melakukan pemantauan dan pengawasan parkir liar di wilayah Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu 3 Januari. Menurut Syafrin, pengendara di dalam mobil sempat mengacungkan jari tengah kepada petugas. Petugas disuhup DKI lalu memberhentikan pengendara untuk menanyakan maksud dan tujuannya lalu-lalang sambil mengacungkan jari tengah ke petugas. Namun pengendara tak kooperatif. Syafrin mengatakan pengembudi mobil sempat menabrak pengendara roda dua, tetapi mobil tersebut tak berhenti dan terus melaju kencang. Dua orang warga berupaya mengejar mobil pelaku tersebut dan berhasil memberhentikan mobil itu di jalan Menteng, Jakarta Pusat. Pengembudi beserta kendaraannya kemudian dibawa ke Polsek Setiabudi. Lebih lanjut, Syafrin menyebut permasalahan itu diselesaikan secara kekeluargaan dan pengembudi mobil telah meminta maaf ke petugas disuhup DKI Jakarta. Demikian laporan tim berita Karuda TV.